ini adalah kutunya ini bisa kalian lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro soapbreaker semuanya atau kicomania semuanya langsung saja bro tidak usah bertele-tele biar yang nonton itu langsung jelas apa maksudnya apa tujuannya kali ini jagoannya TV ingin memberikan tips atau cara tip atau cara eh Bagaimana ciri-ciri burung itu berkutu tapi kutu disini kutu yang sangat mematikan karena terujuk saya yang kemarin sudah tiga juta viewer sombong amat itu terkena kutu itu dan sudah innalilahi bro nah sekarang saya ingin memberikan ini ciri-ciri burung yang terkena kutu atau ciri-ciri kandang yang sudah ada kutunya dan bagaimana caranya untuk membersihkan kutu tersebut Oke yang penting jangan lupa subreker bro ini agak berisi karena saya di pinggir jalan bro di bawah jalan jadi ya maklum saja kalau berisi Oke nah jangan lupa subscribe klik dan share dan komen ya oke langsung saja kita simak bagaimana caranya mengetahui ciri-ciri eh sangkar burung yang terdapat kutunya dan bagaimana cara membersihkannya Oke cekik dot oke kicomania semuanya saya akan memberitahukan eh para subreker semuanya para kicomania semuanya ciri-ciri kandang yang terkena kutu oke yang pertama-tama bisa kita lihat di selah-selah kuku eh selah-selah kuku lagi di selah-selah sangkarnya biasanya ada bintik-bintik putih seperti ini nah bintik-bintik putih seperti ini adalah sarang daripada kutunya biasanya mereka bertempat di selah-selah seperti ini Hai celah-selah seperti ini biasanya mereka bersarang bro nah ini terdapat bintik-bintik putih seperti ini adalah sarang kutunya Hai ciri-ciri yang kedua adalah bisa kita lihat di cepuknya nah ini kutu yang sangat berbahaya bro bisa mematikan burung segala jenis burung bukan hanya burung pleci atau burung trujo atau burung lainnya tapi ini bisa mematikan nah ini bisa kita lihat nah itu adalah kutu-kutunya yang sudah menyerap darah burung nah sudah menyerap darah burung pleci ini nah itu kutu-kutunya dan dia bersembunyi di celah-celah ini jadi kalau aktifnya dia itu kalau malam ya kalau siang dia bersembunyi tapi kalau malam baru aktif menggerayai seperti bapak-bapak semuanya hihihi jadi kalau inilah tidak langsung diatasi ini bisa menyebar ke seluruh burung nah contohnya yang saya punya ini sudah menyebar semuanya yang pertama itu burung pleci yang satu ini nah ini contohnya tempat-tempat kutu-kutunya ini nah ini belum saya bersihkan ini ini banyak sekali nah ini Alhamdulillah sudah sembuh kemarin terkena kutu juga ya akhirnya ya tidak ikut perlombaan Bro harusnya ini masuk nominal ini oke oke nah ini juga mureh saya mureh saya terkena kutu makanya kurungannya saya sangkarnya saya bersihkan dulu semuanya ini ini terujuk saya kemarin ini innalillahi wa innalillahi roji'un karena terkena terkena tumor kutu darah dan yang lainnya itu pun juga jandat saya juga terkena jadi memang cepat sekali penyebarannya Bro makanya harus hati-hati dan harus waspada waspadalah kepada kutu kepada seluruh kicomania semuanya ya untuk penyebabnya bisa dari ayam biasanya Bro nah kalau kita letakkan kandang di samping-samping ini kan biasanya ada ayam-ayam nah itu salah satu penyebarannya makanya hati-hati dengan ayam-ayam anda apalagi dengan ayam-ayam kampus itu harus hati-hati nah terus langsung saja nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk membersihkannya nah pertama-tama ini buang dulu Bro buang langsung injak-injak-injak biar mati semuanya ini dia bersembunyi di situ Bro dia bersembunyi di situ tuh nah ini 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 Oh bahaya sekali ini Aduh kasihan burungnya ini pasti gatal semuanya jadi kalau terkena kulit ini gatal sekali ini saya sudah terkena ini karena kemarin membersihkan jadi terkena ya guyatan sekali apalagi kalau diburu itu sangat gatal sekali makanya hati-hati ini harus segera diatasi Bro harus segera ini harus segera diatasi ini enggak sabar tele tele saya pikir dari tadi bertele-tele terus oke langsung saja nanti kita tunjukkan bagaimana cara membersihkannya dan obat apa yang manjur untuk membersihkannya oke tapi jangan lupa subreker dulu subrek 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 oke subrek Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.